Lima larangan tangan seorang muslim Memukul orang islam Memukul seorang tanpa mempunyai kesalahan Apalagi saudara seiman Hukumnya haram Dari Aisyah Radilan Ha berkata Rasulullah SAW tidak pernah memukul sekalipun dengan tangannya Baik terhadap perempuan maupun terhadap pelayan Hadis Triwet Muslim No. 6195 Memperoleh barang yang haram Nabi Muhammad SAW bersabda Akan datang suatu zaman Dimana manusia tidak lagi peduli Dari mana mereka mendapatkan harta Apakah dari usaha yang halal Atau yang haram Hadis Triwet Bukhari No. 2083 Sandainya kalian benar-benar bertawakal pada Allah SWT Tentu kalian akan diberi rezeki Sebagaimana burung diberi rezeki Ia pergi di pagi hari dalam keadaan lapar Dan kembali di suri hari dalam keadaan kenyang Hadis Triwet Tirmizi No. 2344 Menyakiti salah satu makhluk Bukan hanya manusia saja yang dilarang disakiti Tetapi mencangkup semua makhluk termasuk binatang Dari Ibn Abbas Rodilan Hu Ia berkata Nabi Muhammad SAW bersabda Jangan kalian menjadikan binatang bernyawa Sebagai sasaran bulan-bulanan Hadis Triwet Muslim Melalui penjelasan hadis pendek di atas Jailas memberi penegasan Bahwa menyakiti dan perlakukan binatang Tidak diperbolehkan di dalam agama Islam Mengenati suatu amanah atau titipan Lihatlah perintah Allah SWT dalam menunaikan amanat Disungguhnya Allah SWT menyuruh kamu menyampaikan amanat Kepada yang berhak menerimanya Quran Surah Nisa ayat 58 Dari Abu Hurairah Nabi SAW bersabda Tiga tanda munafik adalah Jika berkata ia berdusta Jika berjanji ia mengingkari Dan ketika diberi amanat Maka ia ingkar Hadis Triwet Bukhari No. 33 dan Muslim No. 59 Menulis yang tidak boleh diucapkan Sebab tangan dan alat tulis yang dipakai Merupakan pelayan mulut Apalagi jika yang ditulis itu perkara batil Yang pengucapannya saja dilarang Allahuaklam bisawab